Hai guys, kali ini kita akan rating best fruit di block fruit guys ya Dan ya disini aku ratingnya dari buat grinding, kedua buat pvp, ketiga buat fair winnya Dan keempat untuk skillnya, dan kelima harga untuk belinya di block fruit gila Oke, fruit pertama kita ada rumble Rumble untuk grinding, lumayan Terus kalau buat pvp, kurang sih, kayaknya kurang Untuk value lumayan besar, value nya sedeng lah Terus untuk skill, skill nya lumayan bagus Skill rumble nya lumayan bagus Terus untuk harganya di block fruit dealer lumayan mahal Jadi aku kasih ini buat A aja deh Portal Untuk grinding sangat lambat dan tidak disarankan untuk buat dijadikan grinding cuy Dan ya untuk pvp Lumayan bagus tapi harus pakai teknik Teknik itu guys, teknik lava portal Jadi teman bisa di, cuma bisa di C2 doang lava portal Tapi portal ini juga untuk value lumayan sangatlah mahal guys ya Terus untuk harga di block fruit value nya lumayan besar guys ya Terus untuk harganya di block fruit dealer lumayan mahal Jadi kita taruh di S, karena di C3 tuh sangat dicari-cari oleh orang-orang cuy Wah kita kedatangan dragon needs Dragon untuk dragon untuk draining lumayan bagus Tapi ya ini aku hitungnya yang belum di rework ya guys ya Nah Untuk pvp Kurang sih kayaknya Kurang tapi lumayan bagus lah Kalau value sangatlah besar Super duper mega besar Lebih besar dari perkitun untuk sekarang Karena pengen di rework Tapi aku hitung yang belum di rework Jadi value nya sedeng aja Untuk harganya di block fruit dealer lumayan mahal Terus jarang mutual juga Untuk value ya lumayan lah Dan untuk skill nya Skill nya lumayan bagus Tapi Harus membutuhkan latihan gitu Jadi aku taruh di S Ini aku ya hitungnya yang belum di rework ya Kalau yang udah di rework Aku mah langsung kasih S plus sumpah Oke shadow Aku rating cepat aja guys ya Aku rating cepat aja ya Untuk shadow Perut nya lumayan bagus Cuman Untuk value agak sedikit kurang Tapi untuk Untuk grinding Lumayan Tapi kurang Untuk speed juga kurang Tapi lumayan lah Untuk value Lumayan Untuk skill Bagus sih Untuk Harganya di block dealer Lumayan mahal Aku taruh di B saja Untuk leopard Untuk leopard Nah ini Untuk Kurating sih Kayaknya aku Taruh di S aja langsung guys ya Oke untuk love Lumayan lah Soalnya love ini bisa munculin Temen gitu guys Temen gitu guys Buat bantuin kita Tapi untuk kalian ini lumayan sih Jadi aku Tapi aku tetap taruh B aja guys Wah spirit Spirit untuk value lumayan Mahal Dan Sedikit Lumayan dicari sama orang-orang Spirit juga lumayan bagus lah Jadi aku taruh A Tapi damagenya soalnya kurang Light Light buat grinding Bagus Buat PCP Bagus Buat skillnya Bagus Terus buat Value Kurang Banget value Untuk harganya di block dealer Lumayan bura Cuma 650 ribu Jadi 650 ribu belly Jadi aku taruh di A saja Untuk Venom ya Venom A Taruh Venom aku taruh B aja guys Si Aku taruh Venom Di B aja guys Blizzard Blizzard ini lumayan bagus juga sih Tapi gue lizard aku kasih di B aja guys Eh A deh Oke Untuk Pain Pain ini fruitnya sekarang lumayan trash Tapi range nya lumayan bagus Jadi aku Tapi aku tetap taruh C aja Untuk T-Rex ya T-Rex nya lumayan bagus Aku taruh di S aja langsung Kontrol Kontrol Tidak terlalu Ada bergunanya Tapi lumayan lah Sakit Damage juga lumayan sih Untuk kontrol Kita taruh ke A lah Untuk value Kontrol Lumayan bagus juga Oke Kontrol Sudah Selanjutnya Mamut Oke Mamut Disamain kayak T-Rex saja Karena mereka Tidak terlalu ada perbedaan sih Hmm Apa nih Pionics Pionics Agak lumayan jelek sih Untuk value Tapi lumayan Lo sedikit Lumayan bagus lah Tapi aku taruh B saja What the hell Ini apa lagi Ini sudah seperti Sampah Overrated cuy Kita taruh di Eh Rubber Rubber lumayan bagus Untuk speednya juga bisa ngalain Kitsun Untuk kecepatannya Waya ya menit Untuk kecepatan Dia bisa ngalain Kitsun Tapi aku taruh dia aja Karena kecepatan itu Tidak dihitung Spider Ah Spider value Sangat kurang Aku taruh Sama yang kayak Pains aja Hmm Dog deh Dog lumayan bagus Apalagi Sudah awakening Demek juga bagus PvP bagus Gending tapi kurang Kayaknya ya Tapi untuk learn itu Sangatlah susah Karena kita butuh tercih Jadi di C2 Kita mengkandung Kurang cocok Jadi aku taruh di S aja sih Soalnya lumayan bagus What the hell Ini apa Sudah tidak usah diperlukan Batut Batut lagi Kita taruh di E Oke Sound Sound Lumayan bagus Tapi agak Agak susah buat makanya Agak ya Tapi Untuk sound Aku taruh di B What the hell Ini chop Bentar Chop aku kasih D Soalnya chop bisa kebel Dari serangan pedang Apapun Namun damage nya What the hell Stress Dan juga value nya What the hell Stress Buat grinding juga What the hell Stress Buat PvP Kalau lawan player Yang suka Suka pakai sword Lumayan bagus Ya aku taruh dia Falcon What the hell Is this E bro Overrated Wah buddha coy Budha untuk Branding Sangatlah Bagus Buat PvP Tapi kurang Value Sangatlah tinggi Bahkan menjadi legend Paling Paling Langka Bisa dibilang Tapi Sudah Akan ku taruh Di S aja Magma Magma ini Fruit yang aku pakai Jadi aku udah terlalu Pergalaman Magma ini bagus Di damage doang Jadi aku taruh Di S aja guys ya Soalnya magma Cuma bagus Di damage doang What the hell Ini apaan lagi bro Ini sudah sangat lama Jadi what the heck Oke Quick Quick ini lumayan bagus Guys ya Fruitnya juga gak jelek Gak jelek Jelek banget Jadi aku taruh di B EC Karena kombo nya memang bagus Barier Barier agak ngeselin sih Pas kita gacha Pasti dapet dia Barier Ini jelek guys ya Tapi barrier Aku taruh D lah Soalnya lumah Bukan E Walawi Oke Sand Sand ini lumayan bagus Buat pemula Damage juga lumayan Namun Ada yang kekurangan Dari sand Pas kita pegang fruit ini Terus jatuh ke air Itu Damagenya bakal Jadi bersakit Jadi C Ada diamond What the hell Ini sangatlah trash bro Sudah tidak usah Dibacot-bacotkan lagi Dark Dark lumayan bagus Buat pvp sih Jadi Dark Aku taruh di Dark lumayan bagus Buat pvp Tapi dark running Juga bagus Eh dark Dark kurang sih Kalau trending A aja Ah Ah Kicun Gak usah dibacotin lagi S Plus Hmm Hmm Oke save Ice Ice Lumayan bagus Terus buat grinding Kalau pvp juga lumayan bagus Tapi untuk value sangatlah super kurang Eh kurang lah Bukan super kurang Terus kalau value Apa ya Value Oh ya value kan tadi udah Untuk skill Lumayan bagus Bisa nge-freeze musuh Dan juga bisa nge-sturn musuh Nah Lumayan bagus Dan untuk Harga di block stealernya Murah sekali Jadi aku taruh di A Dan Oke guys Kita sudah selesai Merating Semua fruit Yang di block fruit Tapi ini menurutku ya guys ya Oke Di S Di S plus ada Kitsun Sudah pasti Di S ada Ada portal Dragon Leopard Leopard T-rex Mammoth Do Buddha Sama magma Dan di A Ada rumble Spirit Blizzard Control Light Dark Ice Dan di B Ada Ada shadow Love Venom Dan juga Pionic Disertai dengan sound Di C Ada pain Spider Quake Sama sand Di D Ada rubber Chop Dan juga Sea Barrier Dan di E Ada rocket spring Falcon Spin Dan juga Diamond Dan itu dia Semua fruit Yang kureting Itu menurutku ya guys ya Bukan fakta Ya guys ya Ini menurutku ya guys ya Sekarang aku ingetin Sekali lagi Ini menurutku Bukan fakta ya guys ya Dan Udah segitu aja Video kali ini Dan ya Kasian cuy Bye bye